Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita pegakan dimanapun Anda berada. Pada hari ini hari Minggu 28... Benar nggak? 28. Benar, 28 Agustus 2022 kawan-kawan. Yang harusnya pagi ini kita persiapan berangkat kontes. Sudah daftar 2 ekor, kelas 32 dan kelas 2,6. Cuma dibatalkan kemarin kawan-kawan. Aduh... Perih kawan-kawan, harusnya kita seneng-seneng ini bisa nonton ayam. Bisa teriak-teriak, walaupun perut saya bekas operasi masih sakit. Tapi semangat saya itu membara. Kalau udah urusan ayam itu mau berangkat kontes itu tetap... Ayo, gitu aja pokoknya. Cuma ya ini kasus dari... Si Sampo ini bikin kacau semuanya. Tidak cuma arena pro yang berunsur perjudian. Bahkan yang kontes pun tetap harus... Hati-hati dan di-cancel seperti ini ya. Karena mungkin panitianya juga ketar-ketir ya kawan-kawan. Lihat kondisional seperti ini. Dari institusi kebersihan yang harusnya... Bisa memberikan izin. Sekarang kondisi di atas yang di puncak. Di puncak kepemimpinannya lagi goyah, lagi kacau dengan kasus yang luar biasa. Ada keterkaitannya dengan judi, ada yang berkaitannya dengan narkoba. Dan juga intinya ada kasus pembunuhannya juga. Nah, disitu kan tidak cuma satu dua pemimpin yang terkena. Tapi imbasnya itu merembet karena ya terstruktur dan masif ya kawan-kawan. Jadi, seperti itu. Mau nggak mau instruksinya dari atas ke bawah tetap harus ketat. Untuk menjaga, ya istilahnya menjaga kepercayaan masyarakat. Benar-benar ketat. Jadi, perjudian, narkoba, ini semua. Bapak habis instruksis sampai ke bawah seperti itu. Jangan ada celah seperti itu. Karena memang untuk saat ini benar-benar lagi menjaga... Apa ya? Biar tidak terlanjut atau tidak ter... Terkait dari yang di atas tadi. Ya, it's okay lah. Itu masalah institusi kebersihan. Kita nggak usah bahas. Kita bahasnya di ayam saja ya kawan-kawan. Jadi ya, seperti ini. Minggu kebetulan ini di Magelang hujan. Jadi ya kacau sekali. Paling nanti abaran di kandang saja. Jadi nggak bisa kontes. Nggak jadi teriak-teriak. Ayam kemarin sudah kita abar. Yang kita siapkan. Kondisinya sudah ngesering. Sudah merah kawan-kawan. Mantep banget. Ternyata gagal seperti ini. Ya udah, nggak apa-apa. Istilahnya ya mau bagaimana lagi. Kondisional ya. Untuk kawan-kawan Joby. Tidak usah khawatir. Tidak usah panik. Seperti ini. Insya Allah tidak akan berlangsung lama kawan-kawan. Saya iring bertambahnya waktu. Tingkat. Apa ya. Dapat dibilang tingkat kepanikan dalam kasus ini. Pasti akan berkurang. 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 Dan nanti akan terlupakan. Seperti itu biasa. Kasus itu kalau lagi panas. Lagi merebak. Semua berpengaruh. Efeknya luar biasa. Tapi nanti intensitasnya pasti akan menurun kawan-kawan. Dan biasanya nanti ada penutupan kasus. Dalam artian penutupan kasus. Ada kasus lain yang muncul di permukaan. Entah itu dibuat. Entah itu benar-benar kasus baru. Nanti ada yang muncul lagi di permukaan. Dan yang lama ini pasti akan tertutup. Dan redup-redup-redup lama-lama tidak dibicarakan dan menghilang. Seperti itu. Biar kita belajar dari yang sudah-sudah pasti begitu. Entah itu nanti kasusnya di masalah kesehatan. Atau masalah apa-apa. Itu pasti akan ada kasus yang muncul baru di permukaan. Dan itu akan menghilangkan kasus yang lama. Menghilangkan dalam artian sudah tidak dibicarakan lagi seperti itu. Oke. Dengan demikian pengaruhnya nanti di dunia hobi. Dunia ayam akan kembali. Stabil lagi. Kalau institusi kebersihan ini sudah jalan normal lagi. Ada celahnya lah istilahnya sudah mulai. Ketegangan ini sudah mulai meredah. Insya Allah nanti perizinan juga gampang. Pelan-pelan yang pro pun makin nanti akan berjalan lagi. Jadi kawan-kawan tetap dunia hobi ini tidak bisa kalau berhenti. Tetap nanti akan ada kelanjutannya. Tetap jalan lagi. Jadi gak usah khawatir. Tetap rawat ayam. Jangan langsung dibongkar ya. Dibongkar dalam artian jual semua. Jual murah. Jangan seperti itu. Kasus seperti ini sudah biasa dalam artian. Ya fluktuatif lah. Naik turun. Naik turun. Tingkat. Tingkat keramaian dunia hobi ini biasa. Seperti itu. Naik turun. Naik turun. Tapi kalau harus selesai. Harus habis. Tidak main lagi. Gak mungkin. Seperti itu. Dunia hobi ini tetap gak mungkin. Sudah dari nenek moyang sampai besok. Penghobi ayam itu tetap ada. Karena apa ya. Ini hobi laki-laki. Tetap senang ya. Dari zaman kerajaan. Sampai besok. Zaman milenial pun tetap orang itu senang nonton ayam aduan. Terlepas dari masalah judi atau taruhan. Pokoknya senang aja lah nonton ayam itu tetap senang. Kalau laki-laki itu betul. Jadi hobi ini tidak akan pernah mati. Kalau peternak yang mungkin membaca situasi dan mengkondisikan terus jual ayam yang murah-murah itu salah kaprah kawan-kawan. Tahan aja. Jangan jual ayam murah-murah. Karena itu akan merusak harga pasaran. Ternakan Anda sendiri. Di Prabu Farm kondisi seperti ini gak ada promo-promoan. Gak ada jual murah. Biasa aja. Kalau laku warga sesuai. Ya kita jual. Gak laku ya kita tahan. Kita tetap senang. Kita abaran. Seperti itu udah menghibur. Karena memang basic bisnis ini adalah bisnis hobi. Bukan bisnis kejar target. Atau bisnis yang bener-bener profesional untuk cari profit atau cari keuntungan. Keuntungan utamanya adalah rasa senang dalam hati dan pikiran. Itu keuntungan yang utama. Kalau masalah keuntungan dari segi materi, dari segi uang, itu nomor dua. Itu tambahan seperti itu. Jadi tidak usah terpengaruh dengan kondisi seperti ini. Terus dijual murah, dijual obral. Anda yang akan kacau sendiri. Nanti akan memulai lagi ketika kondisinya bagus. Itu pasti akan sulit. Karena apa? Karena ayam Anda udah terlanjur di obral. Murah meriah. Nanti ketika mau jual dengan harga standar lagi akan sulit. Pembeli udah terlanjur menilai bahwasannya ayam Anda adalah ayam obralan. Ayam yang murah meriah. Seperti itu. Sulit sekali untuk naik lagi nanti kawan-kawan. Percaya saya. Udah istilahnya apa ya? Saya udah... Mohon maaf ini bukan kok riak atau pamer. Saya jualan online udah dari 2007. Insya Allah pengalamannya itu menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini sudah cukup kenyang ya kita ya. Jadi udah biasa lah. Kalau masalah permintaan turun atau istilahnya di pasaran itu bergelombang itu wajar. Nggak apa-apa. Wajar ikuti aja perkembangan trennya. Tapi kalau orang seneng nggak peduli. Pembeli itu tidak harus pemakai. Ibaratnya arena sekarang lagi sepi. Mungkin pemakai nggak begitu banyak yang mencari ayam. Tapi kan ada orang yang mau beternak. Yang baru mau memulai untuk bisnis. Atau mau mulai untuk cari materi. Ya di situ. Jadi insya Allah. Hakul yakin aja. Tetap ada pembeli itu untuk... Dengan tujuan masing-masing. Bahkan ada pemain ayam pun yang istilahnya tetap cari materi yang muda-muda. Dengan kondisi seperti ini kesempatan untuk memaksimalkan rawatan ayam sebagus mungkin. Karena apa? Waktunya longgar. Jadi nggak terburu-buru, tergesa-gesa untuk dimainkan. Sambil nunggu situasi kondusif. Siapkan ayam-ayam muda yang berpotensi bagus. Nah itu nanti ketika waktunya oke. Arena udah mulai buka. Kontes mulai jalan. Itu pasti ayamnya kondisinya udah bagus banget. Karena apa? Karena rawatannya maksimal. Dengan tempo waktu yang tidak tergesa-gesa. Tidak dikejar-kejar. Seperti itu. Jadi kalau Anda bisnis atau ternak profesional ayam hobi. Kondisi seperti ini jangan terlalu panik. Jangan terlalu panik untuk mengobral atau mempromo ayamnya. Kalau masalah nambah atau nombok itu biasa kawan-kawan. Kita pemain ayam mudah nggak kaget lah. Ya kadang-kadang ada dari ternak itu masuk ke kantong. Dan ada kalah uang pribadi kita atau dari kantong kita keluar untuk ternak. Ya wajar namanya bisnis kesenangan. Masa nombok nggak berani kan. Aneh seperti itu. Jadi tidak selamanya atau serta-merta itu kita cari keuntungan. Kadang nombok untuk hobi itu kan nggak masalah. Nombok loh. Nombok itu berarti tidak sepenuhnya. Tetap ada perputaran atau cash flow dari pemasaran itu sendiri. Kalau misalnya yang namanya nombok itu ibarat kebutuhan 10 juta. Wah 10 juta ternyata dari pemasaran nggak ter-cover nih bulan ini. Cuma ada 7 juta misalnya. Berarti nombok 3 juta lah. Nombok itu seperti itu. Tidak sepenuhnya. Jadi masih lumayan lah. Ibarat kebutuhan di kandang kita 10 juta. Kita hanya mengeluarkan 3 juta. Nah seperti itu namanya nombok. Tapi sesekali besok kondisi bagus. Kebutuhan kita 10 juta. Pemasaran kita bisa 70 juta. Bisa 100 juta. Nah itu kan profitnya banyak. Nah itu kembali nanti masuk lagi ke kantong pribadi. Seperti itu. Ya hitung-hitung buat ganti. Nombok-nombok kemarin yang di kondisi yang kurang bagus. Nah seperti itu manajemen keuangan seorang pebisnis ayam hobi. Jadi tidak selamanya untung tidak masalah. Cuma kita harus pintar-pintar. Jadi ketika pas lancar. Pas laris. Harus ada uang yang kita sisakan. Untuk cadangan. Untuk persiapan. Seandainya pemasaran kita agak menurun. Seperti itu. Jadi memang. Apa ya namanya hobi lah. Hobi itu ya. Tidak bisa dipaksakan. Harus cepat laku. Harus tiap hari laku. Kalau mau tiap hari laku jualan ayam potong. Nah itu kebutuhan konsumsi ya. Setelahnya. Yang kebutuhan untuk makan. Itu tiap hari orang pasti perlu. Kalau hobi tidak tiap hari orang perlu. Cuma. Sekali laku. Hasilnya. Lumayan. Tidak ada standarisasi harga. Dalam bisnis ayam hobi. Itu keuntungannya disitu. Kalau jualan ayam potong. Ibarat kita mau cari margin atau keuntungan. Satu juta itu. Paling tidak ya. Satu juta itu udah. Kita harus jual. Dua ratus ekor lah. Silahnya. Ayam potong itu kecil sekali kawan-kawan. Saya bisa ngomong begini. Karena saya juga usaha ayam potong. Satu ayam itu paling tiga ribu. Maksimal lima ribu. Dapat itu udah bagus sekali. Lima ribu rupiah kawan-kawan. Jadi lima ribu kalau seratus ekor baru lima ratus ribu. Dua ratus ekor baru dapat satu juta. Jual ayam dua ratus ekor itu juga gak gampang. Beda dengan ayam aduan. Ayam hobi. Kita jual satu ekor. Margin dua juta bisa. Mau margin lima juta bisa. Mau margin satu juta pun bisa. Tergantung bagaimana kita mengelola atau manajemen pemasaran kita. Seperti itu. Jadi setiap usaha pasti ada plus minusnya. Jadi tinggal bagaimana kawan-kawan merasa kecocokan. Merasa lebih pas dengan passionnya. Jadi kalau mau jualan yang lancar tiap hari. Silahkan jual barang-barang konsumsi. Paling gampang jual beras itu kawan-kawan. Tiap orang pasti perlu tiap hari. Cuma keuntungan beras berapa? Maksimal lima ratus rupiah satu kilogram. Itu udah bagus banget. Seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan targetnya mau cari keuntungan yang banyak. Harus main kuantitas. Jualnya banyak. Tapi kalau kawan-kawan pengennya. Wah sekali transaksi hasilnya jutaan. Ya main di hobi. Itu lebih nyaman. Seperti itu. Oke. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Memberikan gambaran bagi sahabat hobi yang sedang panik dalam kondisi seperti ini. Jadi bisa apa ya sedikit menenangkan lah insya Allah. Konten saya konten yang berusaha memberikan kebahagiaan. Memberikan solusi. Dan memberikan. Apa ya. Edukasi bagi sahabat hobi. Terutama sama-sama pebisnis ayam online. Yang mungkin baru merintes. Jadi masih gampang goyah. Gampang terkena pengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.